Salam Satu Jiwa Mantapnya lini belakang RMFC membuat lawan putus asa untuk mencetak angka Ternyata ada sejumlah sosok kunci di lini belakang sekuat Singoedan yang belakangan punya andil besar untuk mencegah kebobolan Terdapat perubahan signifikan yang terlihat di tubuh RMFC sepanjang awal musim Liga 1 2021-2022 Gawang mereka kini sulit dijebol seperti saat masih diperkuat oleh Kurnia Mega Alasannya tentu saja keberadaan sosok tangguh di bawah mistar bernama Adilson Maringa Di empat pertandingan terakhir saat podcast ini sedang dibuat Adilson berhasil mencatatkan clean sheet Yaitu kalamnya menahan imbang PSIS 0-0 Mengalahkan Persipura 1-0 Persela 3-0 Dan terakhir mengalahkan Persija dengan skor 1-0 Di atas lapangan Adilson juga seringkali berjibaku melakukan penyelamatan krusial yang menghindarkan Arema dari kenyataan pahit berupa kekalahan Memiliki keeper jempolan memang sudah sangat dirindukan oleh supporter Arema sejak kehilangan Mega yang mendadak terkena penyakit misterius pada pertengahan 2017 yang lalu Tengok saja dua musim terakhir tanpa Kurnia Mega Angka kebobolan Arema bahkan sudah menyentuh angka 2 digit di 6 laga awal musim Dengan perincian 13 gol di Liga 1 2018 dan 12 gol di Liga 1 2019 Bahkan di Liga 1 2018 yang lalu Beban berat mengawal Gawang Arema Diemban oleh tiga keeper secara bergantian Yaitu Utam Rusdiana Kurniawan Kartika Aci dan Joko Ribowo Semusim kemudian Joko Ribowo hingkang ke PSIS Semarang Meninggalkan Utam, Rusdiana dan Kurniawan Kartika Aci di awal musim Mereka dinilai gagal meneruskan tongkat estafet Kurnia Mega Segedar mengingatkan Mega mencatatkan statistik mentereng ketika menjadi palang pintu terakhir Arema di Liga 1 2017 Dia cuma pernah dua kali memungut bola dalam enam laga awal musim Plus mengukir empat kali clean sheet Rekor Nirbol atau tanpa kebobolan ditorehkan dalam empat laga beruntun Masing-masing melawan Persib Bandung 0-0 Mengalahkan Bayangkara 2-0 Persibah Balikpapan 1-0 Dan Barito Putra 1-0 Sebelum akhirnya dirusak oleh PSM Makassar di pekan kelima Liga 1 2017 Perjalanan Adilson Maringga di Arema sesungguhnya tak langsung mulus Dia diketahui sempat dipandang sebelah mata oleh sebagian publik sepak bola di Malang Raya Persepsi itu tak lepas dari label Adilson yang didatangkan dari klub mediocre UD Villa Franquich Konstantin Liga Portugal 2 Itu terdegredasi ke Liga 3 lantaran terpuruk di urutan 17 kelas main akhir Kan tetapi Adilson pantang menyerah Dia tetap membuktikan bahwa anggapan publik terhadap kualitas dirinya salah besar Dengan performa di atas lapangan bersama Arema FC Adilson Maringga memberi bukti dengan mengembalikan predikat susah dijebol milik Arema FC Yang cukup lama lenyap seiring sakitnya Kurnia Mega Tugasnya kini adalah menjaga konsistensi untuk membawa Arema FC terus bersaing di papan atas Di kompetisi Liga 1 2021-2022 Sebuah pekerjaan yang tentunya tidak mudah Tapi bila berhasil namanya akan terus dikenang oleh Aremania Salam Satu Ciu